Hilda Nielsen ini merupakan pembunuh berantai yang berasal dari Swedia, bahkan dia ini dikenal sebagai The Angel Makers on Brock Street dan bahkan Hilda ini diklaim ya sebagai pembunuh wanita terburuk yang ada di Swedia Hai, balik lagi di channel aku dan terima kasih untuk kalian-kalian yang udah mau ngeklik video aku ini Nah, di video kali ini aku mau bahas ya tentang kasus pembunuhan Nah, pembunuh yang bakal aku bahas kali ini adalah seseorang atau seorang wanita yang bernama Hilda Nielsen Hilda Nielsen ini merupakan pembunuh berantai yang berasal dari Swedia, bahkan dia ini dikenal sebagai The Angel Makers on Brock Street dan bahkan Hilda ini diklaim ya sebagai pembunuh wanita terburuk yang ada di Swedia Sebelum aku masuk ke kasus pembunuhannya, ada baiknya kita kopas dulu ya latar belakang atau background dari si Hilda ini Hilda Nielsen lahir di tanggal 24 Mei tahun 1876 di Helsingberg, Sweden Dia menikah dengan Gustav ya seorang buruh tani, nah mereka ini tinggal di Helsingberg Nah, ternyata mereka ini punya hutang yang cukup besar Nah, karena pekerjaan suaminya cuma seorang buruh tani ya, jadi ini tidak cukup untuk membayar hutang-hutang mereka Nah, pada saat itu di Swedia jika melahirkan seorang anak di luar pernikahan, itu merupakan kejahatan moral yang sangat memalukan Nah, jadi pekerjaan sebagai pengasuh bayi-bayi yang baru lahir di luar pernikahan ini menjadi hal yang wajar Bahkan diantara mereka juga ada yang menyebutnya sebagai baby farming Makanya itu si Hilda ini kemudian bekerja sebagai perawat bayi bagi ibu-ibu yang belum menikah Nah, tapi sayangnya dari upah dari pekerjaan ini juga tidak mencukupi nih untuk membayar hutang-hutangnya Juga untuk nih merawat bayi-bayi yang dipegang Jadi akhirnya dia ini melenyapkan satu persatu anak-anak yang dia jaga atau dia rawat Apalagi ibu-ibu yang meninggalkan anak-anaknya di rumah Hilda ini memang sebenarnya sudah tidak mau nih dengan anak-anak mereka gitu ya Secara kasarnya anak-anak atau bayi-bayi malang ini dibuang oleh ibu kandungnya sendiri Nah, apalagi ya di zaman itu para penegak hukum gitu ya atau polisi-polisi di sana tidak mengetahui nih Tentang kehadiran atau tentang kelahiran bayi-bayi ini Ya, karena kan anak-anak ini dilahirkan secara diam-diam gitu ya, secara rahasia Bahkan mereka ini tidak punya surat-menyurat gitu Jadi hal yang wajar kalau tiba-tiba anak-anak ini kemudian hilang lenyap tanpa ada yang tahu Salah satu metode Hilda ini ya dalam melenyapkan bayi-bayi malang ini adalah dengan menggunakan bak cuci Kemudian setelah diletakkan di dalam bak cuci, dia letak di atasnya pemberat seperti pan cuci dan juga batu bara Nah, setelah itu dia pergi tuh meninggalkan ruangan dan balik lagi beberapa jam kemudian saat anak-anak itu sudah tidak bernyawa lagi Nah, dari tubuh kaku bayi malang tersebut ada yang kemudian dibakar dan ada juga kemudian yang dia kubur Ih, sadis banget lah gila, anak kecil gitu kan kayak Nah, pada akhirnya kejahatan Hilda ini akhirnya terbongkar saat seorang wanita yang bernama Blenda Hendrickson pingin menemui anaknya Jadi dia pengen melihat anaknya, walaupun sebagian besar ibu-ibu itu sudah nggak mau nih ya melihat anaknya Nah, tapi wanita ini mau nih melihat anaknya gitu Nah, tapi si Hilda ini menolak, nggak mau, nggak boleh si Blenda ini menemui anaknya Nah, dari situ si Blenda ini curiga dan akhirnya dia melaporkan kepada polisi Nah, dari sini polisi kemudian menyelidiki si Hilda ini dan ditemukan bukti-bukti pembunuhan yang cukup kuat bahkan memberatkan si Hilda Nah, kemudian persidangannya pun dimulai di tanggal 2 Juni di tahun 1917 Dan kemudian di tanggal 15 Juninya si Hilda ini dibutuskan bersalah atas pembunuhan 8 bayi Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa si Hilda ini membunuh lebih banyak bayi yaitu sekitar ada 17 bayi Nah, karena kejahatan ini si Hilda ini akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan guelotin Tahu kan guelotin yang buat kepala itu yang kayak gini Nah, tapi sebelum hari eksekusi tiba nih ya Si Hilda ini kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa lagi karena dia menggantung dirinya sendiri Pada tanggal 10 Agustus tahun 1917 di sel nomor 5 di penjara Lenskron Citadel Padahal nih ya, jika saja dia tidak menggantung atau mengambil nyawanya sendiri Hakim ini sudah merubah nih ya keputusannya dari hukuman mati ya menjadi hukuman penjara seumur hidup Ya, walaupun sebenarnya kurang lebih aja lah ya tetap aja ujung-ujungnya dipenjarakan Tapi ya enggak mati juga kan Nah, tapi nih ya sebelum aku mengakhiri kisah dari pembunuhan sadisnya si Hilda ini ya membunuh bayi-bayi Ada baiknya juga kita melihat beberapa fakta-fakta menarik yang ada di kasus pembunuhan Hilda ini Nah, fakta menarik pertama adalah rahasia kematian bayi-bayi ini terkubur juga bersama Hilda Nah, ini dikarenakan ya karena beberapa ibu-ibu bukan beberapa sebenarnya Kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan ya dan meminta si Hilda menjaga anaknya ini Sudah kebanyakan tidak mau nih melihat atau mengetahui tentang anak-anaknya lagi Jadi mereka ini sama sekali tidak tahu bahwa anaknya itu masih hidupkah atau sudah mati gitu ya Dan ya rahasia-rahasianya akhirnya terkubur bersama Hilda karena dia sudah melenyapkan dirinya sendiri Nah, fakta selanjutnya adalah metode yang digunakan Hilda ini sedikit berbeda ya dari metode-metode yang dipakai oleh baby farming lainnya Nah, di saat itu atau di zaman itu tuh baby farming ini sangat hal yang wajar dilakukan ya Apalagi di saat itu benar-benar peraturan untuk anak-anak yang lahir di luar penikatan itu sangat jelas adalah kejahatan moral yang sangat memalukan Nah, jika Hilda biasanya melenyapkan bayi-bayi itu secara langsung ya dengan menggunakan bak cuci Tapi kalau baby farming lainnya itu kebanyakannya meninggalkan bayi-bayi malang itu dalam kondisi yang mengerikan, menyedihkan dan membiarkan mereka ini kelaparan Akhirnya mati pelan-pelan Tapi sebenarnya sama aja sama sadisnya, ya enggak? Nah, fakta menarik yang ketiga adalah di mata masyarakat Helsingberg Kisah si Hilda ini sudah menjadi legenda tersendiri bagi mereka ya Bahkan beberapa orang mempercayai bahwa Hilda atau arwahnya Hilda ini masih ada nih di rumah bekas dia melenyapkan bayi-bayi itu Nah, maka dari itu tidak ada satupun orang yang mau membeli bahkan mau tinggal nih di rumah bekasnya si Hilda Nah, karena banyak banget isu-isu seperti ini, akhirnya rumah si Hilda ini dihancurkan Nah, fakta selanjutnya adalah si Hilda ini merupakan tahanan terakhir ya dalam sejarah Sweden yang tidak diampuni Jadi setelah dari si Hilda ini atau kematian si Hilda ini baru setelah itu ada pengampunan Mungkin dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, kemudian menjadi berkurang hukumannya seperti itu Oke, kita lihat fakta selanjutnya Nah, fakta selanjutnya adalah sel nomor 5 Bekas Hilda melenyapkan dirinya sendiri menjadi sel yang berhantu Ceritanya, ada seorang tahanan wanita yang pernah masuk ke dalam sel bekas si Hilda ini Nah, kemudian besok paginya dia ini menjadi gila ya Paranoid, meracau-racau gitu ya Dia bilang dia melihat mata setan Di bekas noda darah di lantai Bekas tetesan darahnya dari jari Hilda Saat dia membunuh dirinya sendiri Nah, ada juga cerita lainnya yang datang dari seorang tahanan wanita yang pernah juga nih Masuk ke dalam sel nomor 5 bekas Hilda Yaitu dia pernah melihat seorang wanita gantung diri di dekat jendela Dan ini juga diperkuat dengan beberapa tahanan-tahanan wanita lainnya Yang pernah mendengar nih suara-suara aneh dari sel nomor 5 bekas Hilda Nah, karena banyak banget ya spekulasi dan cerita-cerita seram dari sel nomor 5 ini Makanya akhirnya sel nomor 5 ini juga akhirnya ditutup Nah, fakta selanjutnya adalah di tahun 1940-an Penjara Landstrand Citadel ini yang berada di Skania, selatannya Sweden ini Dirubah ya dari penjara menjadi museum Dan juga dulunya sebenarnya penjara Landstrand Citadel ini merupakan sebuah benteng Dibangun di tahun 1500-an Jadi beneran yang dari benteng kemudian jadi penjara dan dirubah kemudian menjadi museum Dan fakta terakhir tentu saja adalah Si Hilda Nielsen ini menjadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Sweden So, itulah tadi ya cerita dari si Hilda Nielsen Pembunuh bayi yang sadis dari Sweden yang Kasian banget bayi ini dilahirkan hanya untuk mati Kayak, kenapa nggak dikasih ke orang-orang yang membutuhkan bayi gitu ya Kan pasti banyak orang tua-orang tua yang belum punya bayi gitu Kenapa harus dibunuh? Kayak kejam banget gitu kan Kalau misalnya kalian suka dengan cerita aku kali ini Boleh klik like dan subscribe-nya tentu aja Dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya dihidupkan Agar kalian tahu kalau video aku yang lainnya bakal di-upload Dan terima kasih banyak ya yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Bye